Mengantisipasi kepadatan arus kendaraan saat puncak mudik lebaran 2024, sejumlah persiapan terus dilakukan. Salah satunya pemirsa rekayasa lalu lintas satu arah atau one way yang diberlakukan sepanjang 44 km dari tol Cipali Purwakarta hingga Semarang. Menghadapi puncak arus mudik lebaran 2024, sejumlah persiapan telah dilakukan. Salah satunya rekayasa arus lalu lintas di ruas tol yang dilintas di Pemudik. Rekayasa arus lalu lintas ini sesuai dengan keputusan bersama SKB dari Kor Lantas Pori, Kementerian Perhubungan, Bina Marga, serta pengelola tol untuk menyamakan cara bertindak mengatur lalu lintas pada saat arus mudik dan balik lebaran 2024. Rekayasa arus lalu lintas akan dilakukan di jalur utara tol Transjawa yang dilalui para pemudik. Kor Lantas Pori dan pengelola tol akan memberlakukan sistem one way atau satu arah sepanjang 414 km, mulai dari km 72 ruas tol Cipali Purwakarta, selepas gerbang tol Cikampek Utama hingga ke Semarang. Sistem satu arah akan diberlakukan pada 5 April 2024. Sekarang untuk surat putusan bersama SKB 3 Metri, ini sudah rilis dan sudah disosialisasi dengan penyakit baik, itu arus mudik sendiri di tanggal 5 pukul 14 dan sampai dengan tanggal 7 April. Memang waktunya ini dibagi sampai beberapa waktu, 5, 7, 8, 9 untuk arus mudik. Namun jamnya ini memang dipastikan di tanggal 5, ini dimulai di tanggal 14.00 sampai dengan nanti tanggal 9 April berakhir di pukul 24.00. Yang nantinya one way ini akan berlaku dari mulai km 72 sampai dengan 414 jasa marga Semarang Batang. Nantinya saat one way diberlakukan, kendaraan dari arah Jawa Tengah dan Jawa Timur yang akan menuju Jakarta dialihkan ke ruas jalur arteri Pantura. Dari data Kementerian Perhubungan, diperkirakan 193,6 juta penduduk akan mudik. Polri memprediksi puncak arus mudik terjadi pada 5 April 2024. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Agung Prasetyo, TV One, mengabarkan.